Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Israel mempertahankan kemungkinan bahwa mereka tidak akan terlibat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam strategi terkait program nuklir Iran. Biden diketahui ingin membawa kembali Amerika ke kesepakatan nuklir itu. Pemerintah baru Amerika mengaku akan kembali pada kesepakatan nuklir jika Iran berkomitmen kembali pada kewajiban mereka sendiri. Washington juga mengatakan ingin berunding dengan sekutu di timur tengah tentang langkah tersebut termasuk Israel. Namun, Duta Besar Israel untuk Amerika Gilad Erdan mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan mau terlibat dalam upaya Amerika untuk kembali pada kesepakatan tersebut. Erdan kemudian mengatakan jika Amerika memutuskan kembali pada kesepakatan nuklir dan mencabut semua sanksi kepada Iran, maka Washington akan kehilangan semua senjata untuk menahan Teheran. Erdan menambahkan pada dasarnya saat sanksi dihapus, Iran tidak akan memiliki insensif nyata untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang benar-benar mampu mengesampingkan kemampuan nuklirnya. Israel sendiri bukanlah pihak dalam kesepakatan 2015. Namun, Tel Aviv memiliki pendukung kuat di Kongres Amerika dan ancaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil tindakan militer sepihak terhadap Iran, jika dia menganggap diplomasi sebagai jalan buntu juga masuk ke dalam perencanaan kekuatan besar. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, Joe Biden sudah lama ingin membawa kembali Amerika pada perjanjian nuklir Iran. Harapannya dengan Amerika kembali ke sana, Iran bisa kembali dipaksa untuk mematuhi peraturan pembatasan pengayaan uraniumnya. Iran saat ini melanggar perjanjian itu dengan melanjutkan pengayaan uranium hingga 20%. Joe Biden khawatir hal itu kian tak terkenali. Jika Amerika berhasil kembali pada kesepakatan 2015 dan Iran dipaksa tunduk, maka hal itu bisa menjadi batu loncatan untuk perjanjian yang luas mulai dari pembatasan pengembangan senjata hingga aktivitas regional. Israel tidak sejalan dengan pandangan Joe Biden. Mereka menginginkan sikap yang lebih tegas berupa sanksi atau ancaman aksi militer. Sederhananya, Israel ingin sikap administrasi Joe Biden sama dengan administrasi Donald Trump yang sangat anti-Iran. Terima kasih telah menonton!